Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, semangat pagi. Oke teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke teman-teman, hari ini dengan Mistina kita akan belajar mencari huruf yang hilang dari sebuah kata. Yang pertama, Mistina akan mendeskripsikan sebuah seekor nama hewan. Hewan ini suka ada di dinding rumah kalian dan menempel pada dinding. Nah huruf-hurufnya yaitu C, I, C, titik-titik, dan K. Nah teman-teman bisa menebak tidak huruf apa yang hilang? Apakah huruf E, apakah huruf A, atau huruf I? Oke benar sekali, good job teman-teman. Yang hilang adalah huruf A. Jadi hewan yang dimaksud itu adalah cicak. C, I, C, A, K, cicak. Kata yang kedua, itu seekor hewan juga. Dia hidupnya di air. Ada yang Nemo, namanya ada Lele, ada Arwana. Nah huruf-hurufnya yaitu I, titik-titik, A, N. Nah yang hilang huruf apa ya teman-teman? Apakah termasuk huruf vokal ataukah termasuk huruf konsonan? Bisa kan teman-teman menyebutkan huruf apa yang hilang dari deskripsi yang miskinah bacakan? Yang hilang yaitu adalah huruf K. Wah teman-teman pintar semua. Jadi yang dimaksud adalah ikan. I, K, A, N, ikan. Nah yang ketiga yaitu ini adalah termasuk buah, rasanya asam, berwarna kuning, biasanya suka dicampurkan ke minuman teh atau minuman yang lainnya. Nah hurufnya yaitu L, E, titik-titik, O, dan N. Huruf apa ya teman-teman? Coba kita pikirkan kira-kira buahnya itu buah apa dan hurufnya yang hilang itu huruf apa ya? Ya teman-teman sudah pintar semua. Benar, yang hilang adalah huruf M. Jadi buah yang dimaksud adalah lemon. L, E, M, O, N. Lemon. Yang selanjutnya yaitu sebuah benda. Benda ini bisa menyala di tempat yang gelap. Dan pasti di rumah teman-teman ada semua benda ini. Ada yang berbentuk panjang berwarna putih, ada juga yang bulat berwarna kuning. Huruf-hurufnya yaitu titik-titik A, M, P, U. Benda apa ya yang ada di rumah dan bisa menerangi? Pasti teman-teman sudah tahu nama bendanya. Kira-kira huruf yang hilang apa ya? Huruf yang hilang yaitu? Apa teman-teman? Iya, yang hilang adalah huruf L. Benda yang dimaksud adalah lampu. Lampu. L, A, M, P, U. Lampu. Yang berikutnya sebuah benda lagi nih teman-teman. Biasanya teman-teman kalau jalan-jalan itu bundanya minta bun menggunakan kamera. Apa ya? Dan biasanya benda ini disimpan di dinding dan diberi bingkai. Huruf-hurufnya yaitu F, O, titik-titik, O. Teman-teman sudah terfikirkan belum nama bendanya? Dan huruf apa yang hilang dari benda tersebut ya? Iya, huruf yang hilang yaitu huruf T. Jadi benda yang dimaksud itu adalah foto. F, O, T, O. Foto. Yang berikutnya yaitu senama buah, buah-buahan. Bentuknya kecil-kecil. Biasanya terangkai dalam sebuah batang. Atau ranting. Ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna merah, dan ada yang berwarna ungu. Rasanya itu manis. Kira-kira teman-teman tahu tidak ya nama buah tersebut? Nah, huruf-hurufnya yaitu A, N, G, G, titik-titik, dan R. Teman-teman pasti sudah menebak nih buah apa ya? Ada warnanya tiga, hijau, merah, dan ungu. Rasanya ada yang manis, ada yang asam. Dan hurufnya yang hilang apa ya? Oke, teman-teman. Ternyata teman-teman di sini sudah hebat-hebat semua. Sudah tahu huruf yang hilang. Huruf apa teman-teman? Ya, yang hilang itu huruf U. Jadi, buah yang dimaksud itu adalah anggur. A, N, G, G, U, dan R. Nah, itu dia teman-teman. Teman-teman, pembelajaran kita hari ini menebak satu huruf yang hilang dari kata-kata yang Mistina berikan dan sudah dideskripsikan. Semoga teman-teman dapat belajar lebih baik lagi. Sekian dari Mistina. Wabilahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.